guys kembali lagi di channel barok barisko di depanku sudah ada new yamaha gear s special edition jadi ini edisi spesial dari yamaha apa saja bedanya dengan yang edisi regulernya kita akan review setelah ini oke ini adalah yamaha gear tipe S 125 tipe S dan special edition special limited edition ya kalau di priceless se special edition ini dibatul di harga Rp 20.430.000 on the road solo raya selisih Rp 400.000 dengan yang tipe S biasa dengan selisih Rp 400.000 apa apa saja yang didapatkan di tipe limited edition ini special edition ya Oke langsung saja kita akan review kita review secara menyeluruh ya dari depan dulu dari cover stang disini untuk warnanya ini warna matte blue biru doff ya ini yang tipe S jadi warnanya ngedove disini ada tulisan Yamaha mana fokus nggak fokus nah Yamaha dan disini ada tulisan blue core seperti ini Hai ada handle stang disini handle rim berwarna chrome berwarna aluminium ya silver kemudian kita turun ke bawah disini untuk dasinya warna plastik warna plastik warna hitam ya dan disini ada untuk duduk dudukan platformer kemudian untuk lampunya dia sudah lampu utama sudah LED tapi untuk lampu ini lampu DRL atau lampu senjanya masih bulam ada dua ya di kanan kiri kemudian untuk ini sennya juga masih bulam berada di bawah seperti ini Oke kemudian disini untuk stripiknya dia berwarna gold dan ada tulisan stop and start system ini salah satu fiturnya yang terdapat di tipe S oke kemudian dibawahnya ini ada logo Yamaha Garputala kita lanjut untuk di bagian sparkboard disini juga berwarna matte blue atau biru doff seperti ini untuk velgnya bentuknya sama seperti punya Mio M3 dan kawan-kawan Mio series seperti ini untuk pengeriman depan disini sudah di-disk brake dan di jepit dengan kaliper satu pison seperti ini Oke kita lanjut untuk di bagian speedometer speedometernya seperti ini ya masih analog belum digital dan ini jarumnya berwarna putih dan untuk angkaknya ini ada berwarna hijau ini ada tulisan logo Yamaha Garputala seperti ini kemudian untuk disaklar stang kiri disini ada lampu dekat lampu jauh ada send plakson dan di sebelah kanannya ada ini start stop button ini hazard dan starter untuk gripnya seperti ini ya ini mirip dengan Yamaha R1 eh untuk kuncinya dia masih biasa masih shutter key tapi untuk yang tipe S ini ini dia sudah dapat remote untuk answer back system nah kemudian yang berbeda dari yang tipe S yang biasa yang bukan limited edition atau special edition ya ini terdapat nih lead box konsol ya ini ada sepertinya ada tutupnya jadi lebih aman kalau menaruh HP atau barang-barang dia tertutup jadi aman dari jatuh ataupun dari hujan ini harusnya aman sih ada silnya disini dan didalamnya tetap ada electric power outlet yang masih 12 volt biasa nah seperti itu 12 volt ya jadi yang membedakan itu ini ini dari yang tipe standar ini special edition atau limited edition nya terdapat ini kemudian kita lanjut ke bawah nah ini juga salah satu yang menjadi special edition jadi ada bootstep ini Daytona ini karet ya berwarna biru di bagian tengah karet berwarna biru ada tulisan Daytona dan ini bahannya plat plat tebal cukup tebal ini sekitar tiga atau empat milih gitu dan dibaut di bagian bawah ini dan untuk di bagian sampingnya ini ada bootstep ya jadi kalau dipakai dia bisa selonjuran bisa nyantai jadi untuk yang limited edition yang tipe S dapat ini dan juga ini laci penutup seperti itu ya guys Oke kita lanjut untuk di joknya disini joknya berwarna coklat untuk yang tipe S itu coklat semua ya seperti ini coklat kemudian untuk bodi belakang ini juga berwarna biru dog dengan stripping warna emas dan ada seperti ini ya stripping stripping dan ada tulisan SUG sport utility gear jadi seperti ini untuk strippingnya kemudian disini ada bootstep untuk anak disini ada motifnya tidak polosan ya jadi ini pasti kasar dan ada motifnya ada tulisan multi-purpose dan disini ada garis-garis seperti ini oh ya di sini juga ada tulisan side protection jadi tidak polos ya seperti ini dan ini untuk bus stepnya seperti ini ini footstepnya beda ya dengan yang ini yang footstep variasi ini jadi sebenarnya ini dan lacinya ini bisa dibeli terpisah di Yamaha tapi ini dengan nambah 400.000 sudah dapat dua ini eh kita lanjut disini untuk tulisan yang gearnya dia timbul sedangkan untuk yang tipe standar tipe standar ya bukan yang S itu dia cuma stiker kalau ini timbul ini berwarna emas seperti ini dan jenis tulisan Mio kecil Mio karena ini generasi terbaru dari Mio Mio seris ya Mio gear kemudian untuk bagelnya disini dicat dengan warna hitam mat dan ini bahannya bahannya metal ya bukan plastik nah banyak metal bukan plastik jadi tentunya lebih kuat walaupun sedikit lebih berat dari plastik tapi kan cuma sedikit jadi ini lebih kokoh untuk krimnya untuk lampu belakangnya seperti ini masih bolem ya untuk sen dan juga stop lamp seperti ini disini dibawahnya ada mata kucing dan untuk spokbornya seperti ini spokbornya ini ya sporty ya jadi lancip kemudian untuk mesinya ini 125cc sama seperti Vazio cuman tidak ada hybridnya tapi untuk starternya dia sudah smart motor generator jadi starter halus untuk belakangnya Oh ya untuk banyak di belakang ini ukuran 100 per 70 ring 14 untuk velgnya berwarna hitam dan untuk ukuran ban yang di depan ini 80 per 80 ring 14 kita lanjut di bagian sebelah kiri untuk pak CVT nya dia berwarna hitam Dove dan disini ada tulisan Yamaha nah ini ada Yamaha dan masih ada Kickstarter nya yang untuk yang tipe gear tipe tertinggi jadi ini gear yang tipe tipe tertinggi termasuk tipe tertinggi karena dia tipe S dan limited edition terdapat box console dan ini footstep depan seperti ini ya Oke untuk bagian mesinnya seperti ini suspensi belakang single di samping untuk pengereman belakang dia masih trommel ya karena ini cukup mumpuni dan dia bisa pakai ini parking brake lock dia lebih mudah pengoperasiannya Oke jadi seperti itu ya perbedaan dari Yamaha Gear S dan Gear S limited edition untuk yang limited edition ada stikernya berwarna merah limited edition untuk yang standar juga ada limited edition nanti kita review yang ini juga ya nah ini yang uang ready limited edition baru ini dan yang S ini itu yang standar limited edition ini yang S limited edition Oke sekian video dari review Yamaha Gear limited edition jangan lupa like comment share dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya hai 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 hai